Piala dunia yang digelar di Brazil ternyata berdampak hingga berbagai pelosok dunia, termasuk di kampung batik lawean Solo ini. Seperti halnya yang ada di rumah Nur Iza ini misalnya, selain menjual batik dengan ragam motif, ternyata ia memiliki batik yang berbeda dari biasanya, yakni batik ala piala dunia. Kesibukan di rumahnya pun belakangan ini terus meningkat. Dibantu sejumlah pegawainya, berbagai aksesori seputar piala dunia terus dibuat, mulai dari menjahit bola dari batik, tas laptop, hingga baju batik. Di setiap produk yang dibuatnya, tak lepas dari sosok binatang terenggiling maskot piala dunia. Di tengah bergulirnya piala dunia 2014, penjualan bola batik di tokonya cenderung meningkat. Apabila sebelumnya hanya terjual 1 hingga 2 biji, sejak sepekan terakhir pihaknya bisa menjual 10 hingga 15 biji bola batik per hari. Harga yang dipatok pun cukup bervariatif. Misal bola batik dijual dari harga 5 ribu hingga puluhan ribu rupiah. Untuk harga kemeja dari kisaran 80 hingga 100 ribu rupiah. Yang dibikin sendiri di sini untuk kontek piala dunia, ini ada hem, kain, yang pasti kain, kain batik bola. Kemudian aneka souvenir, gerajinan seperti soft cash laptop, ada selimut perca. Motifnya semuanya batik bola. Dan bola batik yang juga ada logo piala dunia. Tak hanya dijual sendiri di rumahnya, berbagai perlengkapan bernuansa piala dunia ini juga dijual hingga ke sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Tak perlu repot bagi Nur Iza untuk menjual berbagai aksesoris ini. Melalui dunia maya, sudah banyak agen penjualan yang datang mengambil barang dagangan miliknya. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.